Intro Assalamualaikum sahabat di baska tv Kembali lagi bersama kami di podcast santri Nah teman-teman Kalau kita ngomong tentang uang ya Kita tau bahwa segala hal di dunia ini Butuh uang, tapi Emang cara nyari uang tuh gampang Ataupun orang yang udah bisa mendapatkan Uang yang cukup bagi mereka Mereka tuh masih bersifat banyak banget Di kalangan kita yang masih bersifat konsumtif Dan belum bisa mengelola uang dengan baik Apalagi kita sebagai remaja Kita pasti banyak mau ini, banyak mau itu Dan itu sebenernya sebuah tantangan ya Karena kadang kita suka lupa betapa Susahnya orang tua disana mencari uang Dan kita dengan enaknya Bukan menyepilekan ya Bahasanya kayak kita belum bisa mengatur diri kita Atau mengelola uang yang telah diamanakan untuk kita Dari orang tua kita Maka dari itu disini kita ngendang naras sumber kita Boleh dong kenal diri dulu sih Halo, nama aku Aisyah Maher Aku panggilannya Biasanya Maher Aku sekarang kelas 12 IPS Dan aku dari Jogja Dari Jogja temen-temen Jadi mungkin kalau kalian di Jogja Bisa nih main kermontinya ya gak Open door boleh gak Tih? Bisa lah Bisa Oke Tih kita langsung ke bahasan pertama ya Tih ya Kayak yang tadi aku udah bilang di pembukaan Latar belakang Kenapa kita ngomongin aku dan uangku ini Menurut Uti apa pentingnya mengelola uang dengan baik sih Jadi kalau ditanya Gimana pentingnya mengelola uang dengan baik Itu tuh penting banget Kenapa? Kita sebagai santri ya Yang gimana ya Mungkin kita bakal dapet duitnya tuh Kalau pas jenguk Dan jenguk kan gak Kita gak bisa minta Hari ini jenguk Dan harus hari ini tuh Dateng gak mungkin Iya sih Orang tua juga sibuk kan di rumah Iya kan Jadi kita bisa dapet per bulan Atau ada yang per minggu Itu tergantung orang juga Cuman kita gak bisa setiap hari minta Orang tua Duang Dan Iya Kita harus Gimana ya Memanage uang dengan baik Karena Mungkin aja kan kita banyak kebutuhan Kepengeluaran Contohnya kayak Kas kelas Atau kita mau beli-beli jajan Beli kebutuhan Makan Dan itu kalau misalnya kita gak Mengelola uang dengan baik Kita bakal Mungkin di awal bulan Kita bakal kaya raya gitu Iya Cuman kalau di akhir kita kayak Aduh gak punya duit Maret Jadi apa-apa susah gitu Makanya Gimana cara kita buat Tetap bisa Apa ya Beli apa yang kita mau Dalam sebulan itu Dan gak minta orang tua lagi Itu Menurutku Simple Cuman Ya gak simple juga sih Emang agak susah kan ya Karena kita banyak maunya juga Kalau dipikirin Halah gampang Gini doang Cuman kayak Kalau dilakuin tuh Kayak Gak segampang itu Iya exactly Bener banget sih Kayak yang Uti bilang Sebagai santri Kita tuh pasti punya banyak kebutuhan Mulai dari kas kelas Yang mau dibilang pertama Terus kebutuhan Misalnya sabun abis Terus mau jajan Kalau Uti sendiri Gimana sih cara ngatur Biar itu semua tuh Bisa tertata gitu loh Nggak ada kekurangan di akhir Gitu Bisa di spill gak? Kalau dari akunya sendiri Aku biasa dapat Duit Dari orang tua Itu Sebenernya gak nentu Cuman biasanya Di awal bulan Kita hitung Hitungin aja Kita dapat duit Di awal bulan Oke Dan habis itu Aku biasanya nabung Nabung? Iya Nabung dari Apa jajan bulanan sebelumnya gitu Atau gimana? Nggak Jadi aku nabung tuh di awal Misalnya Misalnya Kita dapat duit 500 ribu Per bulan Nah aku tabung tuh Kita pikirin Kira-kira bulan ini Kan gak mungkin ya Sebulan itu 500 ribu Itu bener-bener habis Iya sih Iya kan? Iya bener Oh itu konsumtif banget ya? Iya itu konsumtif banget Makanya Jadi aku sisihin Biasanya 200 ribu dulu Aku masukin ke Tabungan Kalau di dompet itu Biasanya gak aman Jadi aku biasanya Masukin ke Kospin Oh ke Kospin Kospin itu Bisa spill gak? Apa itu Kospin dulu? Kospin itu kayak Apa ya Tabungan gitu Dari Santri-Santi Bukan bukan dari Santri-Santi Cuman kayak Dari Pondomnya Menyediakan tempat Buat kita tuh Naruh duit kita disitu Kita dikirimin orang tua Lewat situ Kayak transfernya ke situ Kayak transfernya ke situ Kayak tinggal ngambil Dan ngambil Kayak gitu Oke Jadi aku yang masukin ke sana Jadi aku masukin Habis itu Kita sisa 300 ribu Dan kita tulis nih Misalnya kas kelas Atau kas angkatan Yang paling banyak pengeluarannya Oh iya Jadi kita udah Bayar di awal Semua kas kelas Atau kas angkatan Kita bayar di awal Dan Sisanya Kita bisa Perkirakan Kira-kira Ini Aku mau Jajin ini Sama ini Misalnya ada dua hal yang Barang ya Biasanya aku barang yang Aku tuh pingin banget Gitu Kira-kira dari ini Aku bisa dapet gak ya Dari ini Kalau misalnya aku bener-bener Itu pingin Biasa aku kayak Menyesihkan buat Makanan-makanan yang Kayak aku jajin Biasanya aku jajin tiap hari Di kooperasi Itu aku kayak Ah gak dulu deh Gak dulu deh Uangnya buat beli barang yang Dipengenin ini Gitu ya Jadi misalnya Sisa-sisa lagi Ya kita bisa Apalah Bisa infak Atau mau ditabung lagi Itu malah boleh banget Berarti itu emang Uti tulis dulu ya Listnya apa Gitu ya Cuma kasarannya aja Gak usah terlalu detail juga Tapi Kalau dari kesimpulan aku ambil Berarti Yang kebutuhan dulu Baru yang keinginan Gitu ya Kita masih banyak menemukan Orang-orang yang Menggampangkan uang Sehingga mereka Kayak Gampang lah Tinggal minta orang tua lagi Gitu kan Itu kan problem sih Sebenernya Nah Uti bisa Kasih tau gak ti Itu emang didikan orang tua Atau gimana Keren banget loh soalnya Kalau abis lagi bilang Didikan orang tua Itu mungkin Secara gak langsung ya Kalau orang tua aku juga gak mungkin Ngajarin materi Kamu harus gini 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 Kan gak mungkin Bukan gak mungkin Cuman orang tua aku gak Jadi kalau aku sendiri Aku tuh kayak Pingin gitu loh Kayak sering pinginan Ih lucu banget barangnya itu Langsung pengen beli gitu Cuman kan gak mungkin yang Aku bakal ngomong ke orang tua terus ya Mungkin kalau dulu kecil Aku masih bisa minta Penginan ini Aku bilang Umi aku mau ini Umi aku mau itu Cuman sekarang Semakin gede kan Kepinginannya tuh Penginginannya berubah Dan Itu pun Kayak yang Ya masa Aku minta orang tua terus sih Iya sih Itu nalurnya ada gitu Rasa kayak gitu ya Semakin besar Bahkan semakin Ngerasain Itu Jadi Gimana caranya Aku bisa dapet Barang itu Tapi Nggak nyusain orang tua Gitu Oh iya aku ingat Aku dapet pendapatan Setiap aku dipondo Aku bakal dapet dikasih duit Sama orang tua Iya Nah Aku mikir Itu bisa gak ya Cara itu Akhirnya Oh Selama aku praktekin Ternyata bisa Akhirnya kayak Yaudah deh Caranya gini aja gitu Atau gak jualan Oh ini jualan Ceritanya Jualan gitu Jualan apa gitu Di pondok Aku jualan Ada kawas kaki Yang lucu-lucu gitu Strep mask Apa yang lucu-lucu gitu Yang kayak Sekiranya anak-anak butuh Butuh dan Kayak lucu banget Kita kan kita belinya Yang lucu-lucu ya Iya sih Bener banget Kalau boleh tau Penghasilan dari jualan Kawas kaki itu Lumayan banget Apa Gimana nih Yang jelas lumayan banget Yang gimana ya Bahkan Yang duit Umiku berbulan Ngasih ke aku itu Lebih banyak Ini Lebih banyak yang Hasil jualanku Ketimbang Umiku ngasih Itu rasanya bakal beda gak Siti Kayak Ini gue struggle juga nih Gak Semuanya meredikasi Gitu gak Jadi kalau itu Aku jadi makin mikir Kayak Ini kan aku jualan ya Berarti kan Yang ngandungin aku Yang Apa namanya Yang promosi aku Yang Ya pokoknya gitunya aku Bukan orang tua langsung Iya Jadi aku ngerasa kayak Walaupun aku jadi punya Banyak keinginan Jadi aku kayak sortir lagi Aduh betul gak ya Betul gak ya Iya karena Untung mendapatkan uang ini Juga struggle gitu ya Iya kan Iya keren banget Tapi udah bisa ngebayangin ya Betapa susahnya orang tua Nyari uang gitu ya Jadi secara tidak langsung Kita juga mikir kan Gimana kita ngelola uang juga Keren banget sih Oh ya Tih denger-dengar Uti tuh masuk Apa namanya Organisasi di pondok itu Yang kayak Entertainment Eh kok entertainment sih Entrepreneur gitu ya Entrepreneurship gitu ya Tih Iya Jadi ceritanya tuh Jadi aku sedikit cerita ya guys Iya dong boleh Aku tuh masuk Organisasi namanya Economy Entrepreneurship Jadi Aku milih Bidang itu Karena aku rasa kayak Seru gak sih Kayak Berinteraksi sama orang banyak Iya Dari economy entrepreneurship Itu kan ada beberapa program Yang kita tuh mengharuskan Kita buat ketemu sama orang banyak Yang kayak Jualan Misalnya kita punya jualan Kayak kita harus muterin Kayak gak Kita promosi Dan itu Matih kita buat Meningkatkan kepercayaan diri Hmm oke Berarti insight yang didapet tuh Banyak ya Iya Lanjutnya Gimana gitu Selama jadi Masuk dalam organisasi itu Oh jadi tuh Sebenernya Kalau awal-awal Bagel Bakal gimana ya Excited banget ya Ih Seru banget Gini Soal Apalagi ditambah Apa ya Orang-orangnya di dalam situ Membernya tuh juga temen-temenku sendiri Oh Deket gitu sama Iya deket Dan itu kayak Seru-seru semua Koca-koca semua Yang setipe sama aku Yang banyak ngomong Yang banyak Gimana ya Banyak tingkah Iya 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 Jadi kayak Oh my god Ini bakal seru banget deh Kayaknya Iya iya Akhirnya aku bilang itu Oh iya sebelum itu kan ada kayak Sebuah kandarisasi Hmm Nah kandarisasi nya tuh Kita tuh haruskan Mem Apa ya Membuat satu program Menjalankan program Yaitu Apa sih Kayak Ada Semacam Cafe gitu Cafe kecil-kecilan Oh iya Kita harus kayak buat Masakan sendiri Kita celan Oh my god Kita mengharuskan Kita buat Aduh Gimana harus Seperti harus Seperti harus Kayak gitu-gitu kan Iya Nah akhirnya Apalagi ditambah temen-temen yang seru Pas kader Aku kayak Gimana kalau aku milih ini aja Oh Berarti kandarisasi itu tuh Itu udah milih duluan Atau dipilih dulu sih sih Itu aku dipilih Oh dipilih dulu Kalau yang kader tuh Kita dipilih sama Pengurus sebelumnya Kalau yang organisasi Sebenernya Dipilih juga Cuma kita kayak ditawarin Kamu beneran mau ini Gitu Apa mau yang lain Ada pertimbangan Kayak kamu maunya apa Apakah itu sesuai sama kamu Atau enggak Kayak gitu I see Berarti Selama Uti Jadi Apa namanya Masuk dalam entrepreneurship itu Insightnya Masya Allah Banyak banget Mulai dari masak Habis tuh Ngelati kepedean Gimana cara Menjaga uang dengan baik juga kan Karena itu amanah Uti juga kan Iya Bener banget Kayak misalnya Aku gak bisa masak Kayak Aku tuh Masak-masak paling apa sih Indomie Kalau enggak nugget Ya apa sih yang Yang Gimana ya Itu Gampang banget Cuma dikali goreng Dikali direbus gitu doang Gimana ya Kalau di rumah kan Biasa yang Suka masakin aku Malah adik sama kakakku Karena aku anak cewek sendiri Malahnya cowok cowok Yang suka masakin aku Iya Jadi aku masuk ini Kan kita harus buat program yang Ada jualannya Jadi kita harus masak Jadi aku ya Oh my God Ini namanya ini Ini namanya ini Oh ini namanya ini Jadi kayak Oke 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 Iya di rumah aku nyoba Oh ternyata Cuma kayak gini Orang tua bakal senang banget sih Balik-balik Uti bisa masak gitu ya Keren banget sih Kita udah mau ending aja ya Tia Oke Apa ya Tia Pelajaran apa yang Uti bisa dapet Ceritain semua Insight-insight yang Uti bisa dapet Dari Uti jadi Masuk dalam organisasi itu Dari awal-awal Uti susahnya Uti belum menyadar gitu Gimana Pentingnya ngelola uang Nyampe Uti sadar Itu kan pasti banyak insight-nya Tia Untuk membagi Apa ya Memberi inspirasi pada teman-teman nih Dan menyadarkan teman-teman Sebenernya uang itu tuh Apa ya Mahal gitu loh guys Gak bisa Cuma sekedar di Apa sih bahasanya ini tuh Di gini-giniin doang Gak bisa gitu Coba deh nih Ceritain gitu Jadi teman-teman kayak gitu Jadi teman-teman Susah senangnya tuh banyak Jelas Kayak yang Susahnya tuh kayak Oh my god Kamu tuh males banget Suruh Kayak kayak muterin Jajanan kayak gitu Kayak Aduh males banget Tapi harus capek Capek gitu ya Enaknya tuh banyak Banget Enaknya tuh sebenernya Banyak banget Jadi kayak yang Masa Kita kayak Pengen masa apa ya hari ini Jadi kayak Aduh Kok alasnya pengen Kita jualan Misalnya kita jualan Apa ya Es Atau goreng-gorengan gitu Kayak Nugget apa-apa Kayak gitu-gitu Kayak kita bisa sekalian Oh aku mau Beli ini sekalian Misalnya kita buat nasi goreng Jadi orang-orang Nggak beli nasi gorengnya Cuman buat Internalnya doang Jadi buat PU-nya doang Buat ekonomi Entrepreneurship-nya doang Jadi kayak Sebenernya tuh banyak Keuntungan-keuntungannya Yang jelas Kayak aku jadi makin mandiri Aku jadi makin pede Aku jadi makin Bisa mengelola Uang dengan baik Karena aku megang Bukan duitku Aku megang duitnya orang lain Yang gimana Aku harus bertanggung jawab Duit itu tuh Kayak gini ya Nggak boleh Eh dikorupsi Nggak boleh Apapain ya gitu Kayak harus bertanggung jawab Habis kita harus Kita jadi pede Langgung jawab Ya kita jadi pede Makin pede Kan kita Kayak misalnya Aku awalnya nggak kenal kamu Iya kan Terus kayak yaudah So SKSD aja Kayak Eh Taski kamu nggak Beli ini Ini Allah Iya sih Terus kayak Aku jadi kenal kamu Aku jadi kenal Banyak orang Dari situ Aku punya banyak Relasi Dari situ Yang ketiga Mungkin Yaitu Apa ya Bisa mengelawang dengan baik Bisa masak Itu kesempatan banget Alhamdulillah Gitu Masya Allah banyak banget Insidenya ya Tih Iya Jadi temen-temen Apa-apa itu tuh Pasti ada pelajaran Di dalam situ ya Tih Kayak misalnya Tanggung jawab Sekarang kalau misalnya Uti Belum bisa tanggung jawab Itu tuh Bakal jadi suatu Bencana yang sangat besar Kalau Di masa depan Uti tidak tanggung jawab Kayak tadi disebutin Korupsi gitu ya Itu kan mulai dari Moral-moral orang-orang yang kurang ya Tih Iya betul banget Jadi alhamdulillahnya Dari Menjadi santri Belajar mengelola uang Mengerti betapa susahnya uang Itu bisa belajar ya Tih Gambaran ke depannya Gitu ya Ya kalau Sebenarnya soal tanggung jawab Tadi Kita gak mungkin Kayak misalnya aku Aku dapat kayak Kami ya Benefit dari Aku masuk Economy Entrepreneurship Itu langsung Itu kan gak kayak Berproses Aku bisa Tanggung jawab Tuh gak bisa langsung kayak Oh semenjak aku masuk Aku jadi bisa bertanggung jawab Gak gitu Jadi kayak butuh proses panjang Yang kayak Aku harus kayak Gimana ya Itungannya kayak Mungkin awalnya aku kayak Yang suka Seenaknya sendiri Mungkin Bertanggung jawab Contohnya kecilnya kayak Bertanggung jawab Sama bareng sendiri Oh iya Itu susah banget sih Jujur li To be honest Apalagi aku tuh kayak Modulnya kayak Pelupa gitu loh Iya iya Aduh aku naruh mana Dimana ini Aduh Dimana ini Kayak gitu Jadi kayak Mungkin pelan-pelan Aku kayak bisa Nata Nata Aku bertanggung jawab Sampai diriku sendiri Masya Allah Oke teman-teman Dari Podcast kita hari ini Kita bisa merawat Banyak banget Insidenya ya Apa aja yang kita bisa dapat Dari yang utinya Sampaikan tadi Betapa pentingnya Mengelola uang Bahwa semuanya tuh Butuh proses teman-teman Jadi tenang aja ya Karena emang Everything needs proses ya Iya jadi Harus tetap semangat Itu kasih semangat dong Motivasi gitu ke penonton Pokoknya semangat aja Kalau kayak gitu Gak mungkin langsung Kepada Aku ngasih Apa ya Apa ya Motivasi Itu gak mungkin langsung Jadi Iya Jadi kita kayak harus kayak Betul-betul praktek Praktek dan praktek Jangan takut mencoba Kayak Itu tuh bisa bentuk Kita banget Jadi Jangan takut mencoba Oke Terima kasih banget Titi buat hari ini Kapan-kapan Bisa kita undang lagi ya Tia Untuk pakai selanjutnya Mungkin Sama host yang lain Oke teman-teman Thank you guys for watching I hope Aku berharap Ini bisa Menginspirasi kalian semua Bisa Dijadikan pelajaran Gimana sih Caranya mengolah uang Dengan baik gitu ya Oke Tima kasih Selain mulung Semoga kita bisa main lagi ya Tia Oke Oke bilang bapak dulu Kupen nonton Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa